Melalui bantuan anggaran dari Kementerian Pertanian senilai setengah miliar atau 500 juta rupiah digunakan untuk pembangunan tiga fasilitas seperti lumbung padi, lantai jemur, serta mesin penggilim padi. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Andi Ilham Zainuddin meresmikan lumbung pangan tersebut yang lokasinya berada di Desa Batara, Kecamatan Labakang yang ditandai dengan pengguntingan pita. Turut didampingi pula oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pangkep dan para perwakilan dari masing-masing SKPD dan juga Unsur Muspida. Fasilitas tersebut milik gabungan kelompok tani atau Gapoktan Hidayah. Gapoktan Hidayah merupakan gapoktan percontohan yang ada di Kabupaten Pangkep yang merupakan salah satu gapoktan yang menerima bantuan dana DAK 2019 dari Kementerian RI. Gapoktan Hidayah juga memiliki 20 kelompok tani yang tergabung di dalamnya turut hadir dan memeriahkan peresmian lumbung pangan masyarakat tersebut. Gapoktan Hidayah Dengan terpenuhinya fasilitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan beras yang berkualitas dan tepat guna, khususnya di Kabupaten Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Wahyu Yusuf, Pangkep TV